Pemerintah semakin serius merealisasikan rencana pemindahan ibu kota dari Jakarta ke luar Jakarta. Hari ini Presiden Joko Widodo menggelar rapat koordinasi terbatas di Istana Negara membahas pemindahan ibu kota ke Pulau Kalimantan. Wakil Presiden Yusuf Kala, Menteri Koordinator dan Panglima TNI dan Kapolri hadir dalam rakortas ini. Presiden Joko Widodo kembali menegaskan bahwa ibu kota negara akan dipindahkan ke Pulau Kalimantan. Selain itu Jokowi minta pejabat terkait mengkaji penurunan jana pemindahan ibu kota ini mulai dari anggaran hingga studi kelayakan calon ibu kota baru pengganti Jakarta. Pilihannya sudah jelas bahwa ibu kota negara akan dipindahkan di Kalimantan. Provinsinya di mana ini yang harus dibetilkan lagi. Ya mungkin yang jadi pertanyaan publik dan juga Anda adalah tepatnya di kota mana atau di kabupaten mana di Kalimantan ini rencananya ibu kota baru kita. Mengerucut ya semakin ke Kutai Kertanegara atau ke Gunung Mas namun kita masih nantikan bersama seperti apa keputusannya. Iya kata Jokowi juga kemarin Presiden Jokowi mengatakan bulan Agustus ini sepertinya akan diumumkan secara pasti di mana lokasinya di Pulau Kalimantan bagian mana. Kalau oleh sendiri Kalimantan Selatan ya? Iya aslinya ya tapi ini kemungkinan antara Kalimantan Tengah atau Kalimantan Timur. Nah untuk mengetahui persisnya seperti apa perkembangan rencana untuk pemindahan ibu kota ini kita langsung saja dengarkan laporan langsung dari Rivi Satria Negara. Rivi. Iya Alin benar sekali hari ini dilakukan rapat terbatas kedua kalinya dengan topik pemindahan ibu kota. Ini nampaknya memang perpindahan ibu kota negara ini sudah semakin dekat, sudah semakin di depan mata. Karena dalam ratas kedua ini memang belum ada nama baru ibu kota yang akan terpilih namun sudah dipastikan bahwa pilihan semakin mengkerucut dan juga Pulau Kalimantan dipastikan akan menjadi lokasi di mana ibu kota baru berada. Berarti di sana ada Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah atau juga Kalimantan Selatan. Dan saat ini pemerintah masih melakukan kajian-kajian. Kajian ini terkait dengan potensi bencana misalnya apakah ada potensi gempa lalu juga banjir lalu juga terkait ketersediaan air, ketersediaan lahan, infrastruktur. Dan juga bagaimana kondisi dari demografi, sosial politik serta ketahanan dan juga keamanan di masing-masing provinsi tersebut. Dan juga memang pada seminggu lalu benar sekali disampaikan oleh eksis Jokowi telah berjanji bahwa pada bulan inilah akan diumumkan provinsi yang akan menjadi ibu kota baru. Dan juga di sisi lain sembari menunggu Jokowi juga telah memberikan instruksi kepada jajarannya untuk mengelihat lagi sebenarnya apa saja yang menjadi hambatan di masing-masing lokasi. Plus minus di masing-masing lokasi dan juga berkiblat pada negara-negara yang sebelumnya juga sudah pernah melakukan pemindahan ibu kota. Termasuk juga melihat lebih lanjut bagaimana skema pembiayaan dan apakah mungkin dibutuhkan adanya sebuah kelembagaan baru yang memang memiliki otoritas untuk disini mengurus perpindahan ibu kota negara ini. Dan terkait perpindahan ibu kota negara ini memang sudah tertuang di dalam RPJMN 2020-2024 ini yang paling terbaru. Dan disana memang tertuang bahwa dalam tahap awal ini dibutuhkan dana hingga Rp83,8 triliun untuk pemindahan ibu kota. Dan memang untuk dalam jangka panjangnya pernah disebutkan oleh Menteri PUPR yaitu Basuki Hadi Mulyono dana yang dibutuhkan akan lebih besar ini bisa mencapai Rp400 triliun. Dan ketika nanti ada pemindahan ibu kota ke Pulau Kalimantan dapat dipastikan bahwa berbagai fungsi negara ini dalam berbagai tataran juga akan ikut pindah. Misalnya di eksekutif kementerian dan juga lembaga ini pasti akan pindah lalu di tingkat legislatif lokasi saya berada ini gedung DPR-MPR pastinya nanti juga akan pindah. Lalu dari yudikatif pastinya juga akan pindah. Namun memang ada pengecualian untuk lembaga jasa keuangan dan perdagangan ini yang akan tetap berada di Jakarta. Misalnya Bank Indonesia, OJK, BKPM ini akan tetap di Jakarta sebagai pusat bisnis dan pusat pemerintahan akan pindah di Kalimantan. Kita nantikan apakah benar memang pada bulan Agustus ini Jokowi akan mengumumkan lokasi ibu kota baru Indonesia. Alin Iya, Rifi Satria Negara melaporkan langsung dari Senayan, Jakarta mengenai rencana pemindahan ibu kota ke Kalimantan.